Roma tertarik pada bintang Almeria Sergio Aribas. Dengan Paulo Dybala yang semakin dekat untuk hengkang, Roma terpaksa mengintensifkan manuver pasar mereka di hari-hari terakhir yang tersedia, dalam mencari pengganti yang sah untuk La Joya. Di antara nama-nama yang dipertimbangkan adalah Sergio Aribas, bakat muda dari Almeria. Menurut Ilmesagro, Dialorosi akan meminta informasi untuk gelandang serang berusia 23 tahun, yang menunjukkan kualitas penting musim lalu bersama Almeria. Roma mencoba memahami kelayakan kesepakatan yang melibatkan Aribas. Aribas tampil 34 kali, mencetak 9 gol dan memberikan 4 asis. Meski tampil apik, timnya gagal bertahan di La Liga, tetapi keterampilannya menarik perhatian sejumlah klub, termasuk Roma, yang melihatnya sebagai calon tambahan kekuatan di lini tengah. Matias Fernandes Pardo adalah nama terkini yang dikaitkan dengan Roma menjelang penutupan bursa transfer. Pemain asal Belgia tersebut tercatat sebagai salah satu pilihan utama klub ibu kota untuk memperkuat sektor sayap kiri. Dengan keluarnya Paulo Dybala, Roma berharap bisa mendatangkan bala bantuan tambahan, termasuk pemain sayap kiri tambahan. Menurut laporan terbaru Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, Matias Fernandes Pardo masuk dalam daftar pendek Roma pada musim panas ini. Dialorosi dikatakan sangat tertarik padanya karena mereka telah memantau pemain berusia 19 tahun itu selama musim panas. Fernandes Pardo telah menarik banyak minat dari Italia, termasuk Lazio dan Atalanta. Roma sedang mengejar pemain sayap Spanyol Rodrigo Riquelme pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas. Dengan bergabungnya Paulo Dybala ke Alcacia, Roma mengalihkan fokus mereka kembali ke Riquelme yang sempat dikaitkan dengan mereka pada awal musim panas. Menurut jurnalis Italia Matteo Moretto di Twitch, Rodrigo Riquelme telah menjadi prioritas serangan Roma menyusul keputusan Dybala untuk meninggalkan klub. Harga yang dilaporkan untuk talenta muda Spanyol ini adalah sekitar 25 juta euro, jumlah yang signifikan tetapi Roma tampaknya bersedia mempertimbangkannya untuk mengamankan pemain tersebut. Moretto mengklaim bahwa ide Gialorossi adalah membentuk krisula penyerang muda dan dinamis, yang terdiri dari Riquelme, Dove Big, dan Souley. Keputusan mengejutkan Paulo Dybala untuk bertahan di Roma membuat seluruh Gialorossi terkejut. Keputusan itu diambil pada sore hari, setelah demonstrasi kasih sayang dari para penggemar dan rekan satu tim, menyusul keluarnya dia dari Trigoria yang awalnya diyakini sebagai kali terakhir pemain tersebut meninggalkan pusat pelatihan Roma. Laporan terbaru Gianluca Di Marzio untuk Sky Sport mengungkap lebih jauh apa yang terjadi di balik layar yang memengaruhi perubahan haluan mendadak Dybala. Keluarga Dybala, terutama istri dan ibunya, tidak pernah sepenuhnya yakin bahwa Al-Katsia adalah tujuan berikutnya bagi sang pemain. Bahkan, Dybala sendiri dikabarkan memiliki beberapa keraguan yang menjadi alasan ia menolak tawaran awal mereka pada tanggal 7 Agustus. Kemudian tawaran baru dan penampilan di bangku cadangan melawan Kalliari meyakinkannya untuk hengkang. Dybala menerimanya dan klub memesankan penerbangan pribadi untuk menerbangkannya ke Arab Saudi, dengan harapan ia akan bermain dalam pertandingan besok. Pagi ini, Dybala tidak berlatih dengan rekan satu timnya dan hanya melakukan latihan ringan di pusat kebugaran, semua tanda menunjukkan bahwa ini adalah kali terakhirnya di Trigoria. Namun, ia merenungkan kesepakatan itu sepanjang sore sementara Al-Katsia menegosiasikan biaya transfer dengan Roma, yang menolak menerima tawaran 3 juta euro mereka. Sekitar pukul 7 malam keputusan dibuat, dan sang pemain mengumumkan keputusan untuk bertahan melalui unggahan di Instagram. Keputusan Paulo Dybala untuk bertahan di Roma tidak hanya menyenangkan para penggemar, tetapi juga menyenangkan rekan satu timnya. Rekan setim sekaligus sahabat pribadinya, Leandro Paredes, termasuk di antara orang-orang yang meninggalkan komentar di bawah video yang diunggah Dybala di profil Instagram, mengumumkan keputusan terakhirnya untuk terus bermain di ibu kota Italia. Dalam sebuah cerita di Instagram, Paredes, yang juga berbagi ruang ganti dengan Dybala saat Argentina menang di Piala Dunia 2022 sebelum bergabung dengan Roma, mengunggah ulang video Dybala disertai kutipan berikut, bagi mereka yang belum mengerti, La Joya tinggal bersama kita. Berita terkini dari Trigoria, Paulo Dybala tampaknya telah memutuskan untuk bertahan di Roma. Laporan terakhir dari Gianluca Di Marzio dari Sky Sport menunjukkan penyerang Argentina itu telah berubah pikiran dan memutuskan untuk bertahan di ibu kota Italia. Setelah menyetujui persyaratan dengan Al-Qadziah pada hari Rabu, Dybala telah memberitahu rombongannya bahwa ia berencana untuk bertahan di Roma. Berita tersebut masih berkembang, tetapi Di Marzio menyatakan bahwa Dybala telah mengatakan tidak kepada Al-Qadziah dan siap untuk terus bermain untuk Roma. Terlebih lagi, kaum Roma kini dikatakan telah secara resmi menolak tawaran Al-Qadziah. Roma dan Napoli dapat melakukan bisnis lebih lanjut di hari-hari terakhir jendela transfer. Kedua klub tengah mencari bala bantuan tambahan sebelum batas waktu transfer. Menurut Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, dalam beberapa hari terakhir perwakilan klub melontarkan ide mengenai kesepakatan pertukaran yang melibatkan Edoardo, Buff dan Ciril Ngonge. Sementara Napoli tampaknya tertarik pada gelandang Roma, Di Alorosi telah dikaitkan dengan Monge sebagai opsi yang memungkinkan untuk lebih memperkuat sektor sayap. Dalam kedua kasus, para pemain akan pindah dengan status pinjaman mengingat menit bermain mereka yang terbatas di klub masing-masing. Meski demikian, Di Marzio menyatakan bahwa sejauh ini hal tersebut baru sebatas ide dan belum terwujud dalam pembicaraan konkret, namun bisa saja terwujud dalam beberapa hari mendatang. Dengan bertahan Paolo Dybala di AS Roma, maka akan mempersempit kedatangan para pemain masuk ke AS Roma, dikarenakan faktor ketersediaan tempat dan kebutuhan tim. Roma hanya sekarang punya opsi peminjaman atau barter pemain, tetapi apabila Dybala hengkang maka opsi terbuka, dengan gaji Dybala cukup besar di Roma, dan keuntungan Roma apabila Dybala bertahan lini serang banyak opsi Bahi de Rossi, yang rawan adalah lini belakang yang masih menyisakan lobang. Terima kasih telah menonton!